Oke ini busanya tinggi seperti ini kawan-kawan Tapi tidak jadi masalah Walaupun busanya tinggi seperti ini Ikan yang ada di dalam kolam ini Insya Allah tetap akan sehat, tetap agresif Kita coba kita akan kasih makan ya teman-teman Untuk membuktikan Gak boleh deket-deket, kalau deket-deket ini prat Nah setelah dikasih makan busanya langsung mengendap Larut ke dalam air Jadi tebur padat juga nih kawan-kawan Jadi walaupun kolam D1 Kita coba tebur padat ya Dan alhamdulillah nih pertumbuhan bagus Ikannya udah mendekati panen lah ya Paling dalam waktu setengah bulan lagi juga udah bisa kita angkat ya nih Nah ini udah besar-besar ya kawan-kawan nih Sebenarnya sekarang juga udah bisa sih Cuman kan kita coba agak besarkan sedikit lagi ya Biar lebih sip Nah disebelahnya juga sama nih Sebelum dikasih makan juga ngebusa seperti ini Tapi ketika kita udah kasih makan dia akan hilang busanya Kalau ini memang sudah dipanen ya Jadi hampir tiap hari diambilin nih ikannya ini Buat konsumsi Tapi kalau ini masih utuh Nafsu makannya juga alhamdulillah ya Waduh basah kamera dah Senang ya kawan-kawan Buat hiburan lah kita di rumah ya Alhamdulillah gitu Ada hiburan Memanfaatkan Waktu luang Memanfaatkan Teras hanya teras seperti ini nih kawan Teras Teras seperti ini Kita ganjol sedikit Menggunakan hebel Seperti itu Pasang Olam ya Terpal Yang penting kita Harus rajin bereksperimen Bagaimana mengolah air ya Intinya seperti itu Ketika air sudah bagus Maka Ikannya juga insya Allah akan bagus Jadi tugas kita itu adalah mengolah air Biarkan air yang mengolah ikan Seperti itu prinsipnya Kalau ikan itu Tinggal kita kasih makan-kasih makan aja Sebenarnya bukan kita yang mengolah ikan Yang mengolah ikan itu adalah air Tugas kita yang kasih makan-kasih makan aja Dan merawat air Lumayan Untuk menghilangkan jenuh Dan lumayan bisa buat Memenuhi kebutuhan gisi keluarga Semoga menjadi inspirasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh